Saudara kita sakit, kita besuk. Pabilahnya apa? Sudah pernah dengar belum? Besuk orang sakit. Didoakan berapa malaikat? Berapa? 70 ribu. Kalau besuknya pagi didoakan sampai sore. Kalau soalnya sore, soalnya sampai pagi. Kalau saudara muslim wafat, antum mau gak ganjaran dua kirat. Dan antum jangan membayangkan kirat itu seperti roti gitu. Enggak, gunung. Kalau ini benar-benar kita hayati, saudara itu mulia banget. Muslim siapapun orangnya, mau presiden, mau rakyat jelata muslim, itu berharga banget. Yang kita inginkan adalah kita ingin mendapatkan balasan dari Allah dengan eksan kepada dia. Enggak ada kepikir pengen matiin dia, pengen nyakitin, pengen dolimin. Tapi kalau ini tidak dihayati, muslim itu kadang-kadang dengan saudaranya itu begitu mudah dia membunuh. Begitu mudah dia menghancurkan dia. Lewat santet, lewat dukun, sihir. Masya Allah. Padahal seorang muslim itulah mitra bagi seorang muslim. Baru dari satu hal tadi, lima hal ini, kalau kita praktekkan, itu semuanya adalah lahan ganjaran. Beginilah orang Islam itu hidup. Tapi Antum jangan salah. Ini kita bicara dengan interen sesama muslim. Nanti kalau kita bicara bab muamalah dengan orang di luar Islam, kita juga punya ajaran. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.